Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Penengah, beserta Ibu, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Penengah, Saudara-saudara, Bapak dan Ibu guru yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nimat dan karunia yang terlimpahkan kepada kita, keluarga, dan seluruh bangsa Indonesia. Kedua, saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh tanah air, baik yang mendidik di kota-kota besar, satuan pendidikan yang ternama, maupun mereka yang mengabdi di pelosok desa, satuan pendidikan dengan fasilitas sarana-prasarana pendidikan yang terbatas ala kadarnya. Semuanya merupakan tugas mulia, mencerdaskan, dan memajukan bangsa. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, hari guru tahun ini mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema tersebut memiliki tiga makna. Pertama, penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru. Kesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid. Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Para guru berperan mendidik para murid, sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia, generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan, dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Guru yang hebat, menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha meningkatkan kualitas para guru melalui tiga program prioritas. Pertama, pemenuhan kualifikasi guru. Terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1. Secara bertahap, Kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru untuk dapat melanjutkan studi kecenjang pendidikan D4 atau E1. Kedua, meningkatkan kompetensi guru tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral, dan sosial, tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan. Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia, Kementerian mulai memberikan pelatihan pimpinan konseling dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi. Ketiga, Kementerian berusaha meningkatkan keceteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN, PNS, dan PTKK, maupun guru non-ASN. Dengan peningkatan keceteraan, para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran. Kementerian juga berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan titangan kekerasan oleh siapapun. Guru juga tidak seharusnya melakukan titangan kekerasan dalam bentuk apapun. Terkait dengan perlindungan guru, Kementerian Diktasmen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan kepolisian negara buik Indonesia yang didalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau restoratif justis sehingga guru tidak menjadi terpidana. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2024 Guru hebat Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.